Halo bre, balik lagi di channel ini. Kali ini gue akan membahas film Army of the Dragners. Film ini mengenai Time Traveler, yang dimana pria di zaman 1900an pergi ke masa lalu, yaitu ke tahun zaman kerajaan, tepatnya tahun 1300an masehi. Apa yang dilakukan pria tersebut di zaman itu? Ingat, video ini mengandung spoiler, oke? Gak usah basah basi, langsung saja ke filmnya. Film dimulai Ketika seorang pria bernama Ash, ia menceritakan awal mulanya kenapa ia bisa berada di tahun 1300 masehi. Sesaat sebelum kejadian itu, ia hanyalah manusia biasa, berkerja sebagai pegawai supermarket, bahkan mempunyai pacar bernama Linda. Namun suatu ketika, mereka pergi ke rumah misterius di tengah hutan. Maka Ash menemukan buku kematian bernama Necronomicon X Mortis. Buku tersebut berisikan tentang hal-hal berbau goib, dari yang penyembahan para iblis, bahkan perjanjian bersekutu dengan mereka. Bahkan setelah membacanya, mereka merasakan adanya gangguan teror dari para iblis. Hal itu membuat Linda menghilang secara misterius. Gangguan tersebut terus berdatangan, sampai menguasai sebagian tubuhnya, yang membuat ia stres sampai nekat memotong tangannya dengan gergaji mesin. Namun, seketika itu terbukalah portal antardimensi yang membuat Ash terhisap ke dalam portal tersebut. Ternyata ia terlempar ke masa lalu, pada tahun 1300 Masehi. Setelah sadar, ia kebingungan bahwa zaman tersebut adalah zaman kerajaan. Bahkan ia bertemu langsung raja kerajaan Inggris, bernama Arthur. Yang dimana saat itu mereka sedang berperang melawan kerajaan Belanda, yang dipimpin oleh Henry yang memiliki julukan si Merah. Namun pertempuran itu dimenangi kerajaan Inggris. Lalu mereka semua bingung melihat sosok Ash serta kendaraannya, terlihat asing bagi mereka pada zaman itu. Maka penasehat kerajaan menduga Ash dikirim dari masa depan untuk membantu mereka melawan para iblis. Meskipun begitu, Arthur tidak peduli. Ia berasumsi bahwa Ash bersekutu dengan musuh bebuyutannya, sehingga ia dibawa paksa untuk dieksekusi mati. Setelah di kastil, para penduduk bersorak-sorak atas kemanangannya. Ada seorang wanita bernama Sheila. Ia sangat emosi melihat para tawanan tersebut, sehingga Ash lah yang diunyeng-unyeng olehnya. Lalu satu persatu para tawanan mulai didorong ke dalam sumur tersebut. Hal itu membuat mereka menjadi panik dan ketakutan. Ketika sumur kematian itu mengeluarkan darah, tidak ada satupun yang bisa melarikan diri dalam eksekusinya. Ash pun langsung menjelaskan bahwa ia tidak bersekutu dengan Henry, bahkan ia tidak mengenalnya siapa dia. Tiba-tiba Sheila muak langsung melemparkan batu tepat di kepalanya, hingga ia terjatuh ke dalam sumur tersebut. Lantas di dalam sumur itu, ia tidak sendirian. Ada sesosok makhluk yang tiba-tiba mengajarnya. Sehingga penasehat kerajaan datang langsung meleparkan gergaji mesinnya, untuk melawan makhluk tersebut. Kemudian ia berusaha menelamatkan dirinya naik ke atas. Keberhasilan itu membuat para penduduk kastil ketakutan. Bahkan prajurit pun sampai gemeteran. Lalu ia memerintahkan agar melepaskan Henry. Hal itulah yang membuat ia sangat senang bukan main. Namun Arthur langsung menantangnya berduel atas keberaniannya. Bahkan alangkah sombongnya si Ash langsung menembakkan ke pedangnya. Hal itu membuat para penduduk takjub padanya. Setelah insiden tersebut, ia menjadi prima donna di kalangan perempuan dan diperlakukan bak seorang raja. Namun Sheila datang untuk meminta maaf padanya mengenai tindakannya yang kurang sopan. Maka Ash mengacukannya. Ia malah meminta kepada penasehat kerajaan agar segera mengembalikan dirinya ke zamannya. Lantas ia memerintahkan Ash agar mengambilkan buku Necronomicon dahulu sebagai isyarat bisa mengabulkan permintaannya. Tiba-tiba saja ada iblis yang mencegah Ash untuk mengambil buku tersebut. Karena sosok itu sangatlah berbahaya, ia langsung menembakinya sampai meninggal. Sehingga penasehat menegaskan lagi agar ia segera mencari buku itu agar jiwa manusia nantinya tidak dimakan oleh para iblis. Sebelum berangkat mencari buku itu, Ash membuat tangan besi agar mempermudahkan dirinya dalam pencariannya. Lalu Sheila memberikan ia selimut agar ia tetap hangat. Lagi-lagi ia dicetusin abis tuh. Karena kesal atas perilakunya Ash, ia langsung menamparnya. Mantap. Ash bukannya kesal, ia malah mengajak Sheila enak-enakan pada malam itu. Tiba saatnya di pagi hari mencari buku tersebut. Saat di perjalanan, tiba-tiba terhenti. Penasehat kerajaan memberitahu Ash, disanalah buku itu berada, tepat di kuburan. Yang terpenting, ia menegaskan bahwa nantinya ketika mengambil buku tersebut, ia harus mengucapkan kata Klatu, Barata, dan Nikto. Maka karena merasa yakin, ia langsung melanjutkan perjalanannya seorang diri. Tiba-tiba ia menjadi panik karena merasa ada yang mengejarnya. Hingga membuat ia terjatuh ke lubang penuh lumpur. Lalu ia terus berlari, menghindarinya, dan berakhir bersembunyi di rumah kincir angin. Namun ia merasa kok tiba-tiba perjalanan waktu menjadi cepat. Dari siang berubah menjadi malam dalam sekejap. Lalu ia melihat pecahan cermin. Seketika kloningan dirinya keluar sangat banyak. Mereka sangat usil, bahkan ingin membunuh Ash yang asli secara perlahan-lahan. Sampai ia dibuat pingsan tak berdaya. Maka setelah sadar tubuhnya telah diikat. Sehingga salah satunya langsung masuk ke tubuhnya. Lantas ia langsung meminum air panas yang masih mendidih. Agar kloningan itu meninggal di dalam perutnya. Tetapi di bahunya tiba-tiba muncul ada mata. Hal hasil kloningannya sudah menyatu dengan dirinya seperti anak kembar siam. Hingga dalam waktu yang sangat singkat, mereka terpisah selayaknya orang kembar. Maka ia sangat kesal melihat tingkahnya berbanding jauh dengan dirinya dan langsung menembaknya. Kemudian dengan jiwa psikopatnya, ia memutilasi tubuh kloningannya menjadi beberapa bagian. Lalu menguburkannya. Lalu ia melanjutkan lagi perjalanannya dan telah sampai di sebuah kuburan yang dimaksud. Ia berjalan perlahan-lahan menuju buku tersebut. Namun ia menjadi bingung karena buku itu ada tiga. Hal itu membuat ia kesal pada penasehat kerajaan. Karena ia tidak diberitahu buku yang mana harus ia ambil. Lantas ia mencoba mengambilnya satu persatu. Memulai dari buku yang di bawah, ia malah terhisap ke dalamnya hingga wajahnya seperti beruk. Selanjutnya buku yang di kanan. Hal hasil ia malah digigit, bahkan diserang buku tersebut habis-habisan. Namun tersisa buku yang di atas itu pasti yang asli. Tiba-tiba ia lupa akan kata-kata tersebut. Ia mencoba mengingatnya, tetapi ia sudah benar-benar lupa di kala itu. Dengan pasrah, ia nekat langsung mengambilnya. Seketika bumi menjadi terguncang. Batu nisan berterbangan kemana-mana. Bahkan sampai ke kastil pun mengalami dampaknya juga. Penasehat kerajaan menduga pasti ada yang salah. Sementara Sila marah khawatir dengan Ash. Saat di sana, ia berusaha keluar dari kuburan itu sekuat tenaga. Banyak rintangan yang harus ia lewati. Bahkan kloningan Ash seketika langsung bangkit dari kuburnya untuk membalaskan dendamnya. Setelah di kastil, para penduduk menyambutnya dengan gembira. Namun tidak berlaku bagi penasehat kerajaan. Ia meminta Ash jujur bahwa ia pasti tidak mengucapkan kata-kata tersebut. Dengan enteng, ia mengatakan bahwa tidak peduli. Intinya tugasnya hanya mengambil buku tersebut yang sudah menjadi kesepakatan mereka sebelumnya. Tetapi penasehat menjadi marah akan kecerobohannya itu. Yang membuat pasukan kematian akan bangkit untuk menyerangnya serta merebut bukunya tersebut. Tetapi Sheila tetap percaya padanya bahwa ia sebagai penyelamat mereka. Namun Ash kekeh harus kembali ke zamannya secepat mungkin dan ia tidak bisa menyelamatkan mereka semua. Betapa sedihnya Sheila termakan oleh janji manisya buaya masa depan. Ketika sedang enak-enak pada waktu itu, ia tertipu oleh ucapan Ash yang akan tinggal di zaman itu bersamanya. Padahal yang sebenarnya ia hanya membujuk Sheila agar mau enak-enakan saja. Sheila langsung kena mental tuh. Hal itulah yang membuat ia merasa kecewa. Tiba-tiba ada sosok iblis datang ke kerajaan serta membawa kabur Sheila. Tetapi Ash mencoba menyelamatkannya tetapi gagal. Sebentar, kloningan dirinya sedang membangkitkan para tangkorak-tangkorak tersebut untuk dijadikan sebagai prajurit. Mereka saling bergotong royong bersama tangkorak. Bahkan Sheila dibawa ke hadapannya. Lalu disanalah ia dipaksa bersiuman bak film Jepang. Sedangkan pengintai kerajaan kembali untuk memberitahu Arthur bahwa pasukan kematian akan tiba di kastil dalam waktu dua hari berkuda. Seketika orang-orang yang ada di kastil menjadi panik dan ketakutan akan kedatangannya. Namun dengan gagal dan berani, Ash menenangkan mereka mencoba untuk membangkitkan semangatnya agar jangan takut berperang demi kebenaran. Tetapi Arthur takut kalah karena kekurangan pasukan sedangkan ia hanya memiliki 60 prajurit laki-laki di kastil tersebut. Sehingga ia memerintahkan agar meminta bantuan pada Henry si Merah. Dan pada akhirnya mereka semua sepakat untuk berperang. Sementara pasukan kematian telah bersiap menuju ke kastil. Tetapi Sheila berubah menjadi iblis, bahkan malah bersekutu dengannya. Mungkin ia berubah berkat ciuman dasyatnya Ralea. Lalu Ash mempersiapkan semua segala aspek kebutuhannya dari yang memodifikasi mobila untuk berperang. Lalu membuatkan serbuk peledak. Hingga sampai melatih para prajurit untuk bertarung. Maka tiba saatnya pasukan kematian datang berbondong-bondong di depan kastil. Lagipula Ash sudah mengamankan buku tersebut dengan ketat. Para pasukan kematian itu datang bak parade yang sangat meriah. Dengan alunan musik yang terbuat dari tulang-tulang. Dan lihatlah mereka para tangkorak itu. Mereka sangat siap untuk melawan orang yang masih hidup. Kemudian kloning anak Ash memberitakan panglimanya. Untuk membunuh siapapun yang menghalanginya untuk mengambil buku tersebut. Lalu mereka serentak bergerak mulai menyerangnya. Lalu Arthur dan Ash memberitakan para pemana bersiap membidiknya dengan serbuk peledak tersebut. Lantas pasukan tengkorak itu langsung lululantah kemana-mana tulang-tulangnya. Akibat peledak panah tersebut. Namun di sisi selatan kastil, pasukan tengkorak leto itu mencoba menyerangnya. Sontak para prajurit langsung melontarkan ke tapel bom. Maka lagi dan lagi mereka langsung lululantah. Bahkan lari terbirit-birit. Karena tidak terima, mereka langsung menyerang balik. Hingga satu persatu meninggal olehnya. Namun tanpa sadar akhirnya pintu masuk kastil di bol. Dengan leluasanya mereka langsung membunuh satu persatu dengan kejam. Maka senanglah ia pemimpinnya atas keberhasilannya prajurit itu. Sehingga Ash mengeluarkan kartu asnya untuk membabat habis para letoi-letoi tersebut. Hal hasil para penduduk dan prajurit senang bukan main. Namun tiba-tiba ada Sheila yang mengganggu konsentrasinya. Sampai mobilnya lepas kendali hingga meledak. Tetapi setelah itu Sheila malah menyerang Ash. Maka ia langsung mendorongnya ke sumur kematian. Bahkan Arthur sangat kewalahan menjaga buku tersebut. Sampai KO dihajar koningannya Ash. Lantas ia yang melihat itu langsung mencoba untuk menghalaunya. Tetapi Sheila malah mengacaukannya lagi. Hal itu membuat ia kesal langsung meleparkannya. Sehingga Ash berhasil tepat waktu bisa mencegahnya. Lalu mereka berdua berduel. Ash yang masih amatir berhasil menyimbanginya mati-matian. Hal itu membuat kloningannya terbakar di wajahnya. Dan ia langsung menendangnya hingga terjatuh. Namun belum usai, ia masih bisa bangkit dengan wujud tengkorak seutuhnya. Bahkan Ash sampai terpojok olehnya. Dan ia telah berhasil mengambil buku tersebut di tangannya. Namun akhirnya yang ditunggu-tunggu Henry datang dengan pasukannya. Membabat abis mereka sampai tak tersisa satupun. Maka Ash memanfaatkan hal itu untuk memotong tangannya. Serta melontorkan ia dengan ketapel bom hingga meledak. Hal itu seketika membuat Sheila kembali normal atas pengaruhnya yang sudah hilang. Setelah dirasa menang, Kedua kerajaan itu pada akhirnya bisa berdamai berkat bantuan si Ash. Maka setelah insiden itu, Penasehat kerajaan membuatkannya ramuan agar ia bisa kembali ke zamannya. Ia benar-benar menegaskannya agar meminum 6 tetesan saja jangan lebih agar ia tidak lupa. Lalu ia pamit kepada Sheila memberikan ciuman terakhirnya. Dan langsung pergi menuju goa yang sudah disiapkan oleh kerajaan. Lalu ia meledakan pintu goa tersebut. Setelah itu ia langsung meneteskan ramuannya sampai hitungan kelima. Namun konsentrasinya teralihkan. Membuat ia lupa malah meneteskan sampai 7 tetesan. Lalu ia sekejap langsung tertidur. Selama bulan-bulan dan bertahun-tahun sampai disetimuti sarang laba-laba. Tiba saatnya ia terbangun. Dengan senangnya ia keluar dari goa tersebut. Tetapi kesenangannya itu berubah. Melihat dunia sudah hancur tak tersisa. Kenapa bisa begitu? Karena ia tertidur terlalu lama selama 700 tahun. Yang seharusnya itu 600 tahun. Dari zaman 1300an sampai ke zamannya yaitu 1900an. Tetapi ia terbangun ke zaman 2100. Yang dimana dunia yang sudah hancur entah kiamat atau ulah perperangan. Dan film pun berakhir. Bagi kalian ingin menontonnya silahkan ditonton saja bre. Oke? Gue juga udah upload beberapa video di channel ini. Silahkan dicek dan ditonton juga bre. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Lalu nyalakan tombol notifikasinya. Biar kalian tidak ketinggalan video baru dari gue ya. Oke? Bye. Bye. selamat menikmati